Intro Masih berita dari lahraga nih, Edison Cavani akhirnya bergabung dengan Paris Saint-Germain. Walaupun sempat diincar oleh Real Madrid dan Manchester City, banderol mahal Cavani ditebus oleh PSG. Rumor kepindahan Edison Cavani akhirnya berakhir. Striker Uruguay ini berlabuh ke klub kaya Paris Saint-Germain. Sejak musim kompetisi berakhir, nama Cavani santar dikabarkan akan hengkang dari Napoli. Real Madrid dan Manchester City menjadi peminat utamanya. Tapi keinginan pelatih baru PSG untuk memperkuat lini depannya dengan kedatangan Cavani dikabulkan oleh Presiden Klub Nasir Al-Helaifi. Semua orang mengenai Cavani. Semua orang mengenai Cavani. Tapi hari ini bersama kami. Dia adalah jauh dari Paris Saint-Germain. Saya adalah treasurer Borsa. Cavani adalah yang terbaik puter dari peminat utamanya. Saya harap melakukan lebih baik bersama kami pada saat ini. Pemain berambut gondrong ini menandatangani kontrak berdurasi lima tahun dengan nilai transfer mencapai 60 juta euro atau sekitar 843 miliar rupiah. Nilai transfer ini memecahkan rekor transfer di Ligue 1. Dan untuk saya ini adalah klub yang banyak pemain yang ingin mengejauh, ingin mengejauh. Ini adalah klub yang terbaik di dunia. Dan saya membuatkan dari sebuah ekipu yang bisa memilih ini untuk memperkuat. Jadi untuk saya itu adalah objektif, adalah ambisi. Cavani telah memperkuat Napoli sejak tahun 2010. Sebelumnya ia memperkuat Palermo. Di Napoli, ia menjadi figur kunci kesuksesan klub. Ia berjasa membawa Napoli menjuarai Coppa Italia 2012 dan menjadi runner-up seri A musim lalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.